Intro Militer Israel mengklaim pihaknya menemukan bukti bahwa Hamas mengembangkan kemampuan rudal jelajah Disebut Hamas dalam pengembangan rudal berpemandu presisi tersebut di bawah pengawasan Iran Teknologi semacam itu akan menjadi peningkatan yang berbahaya bagi kemampuan persenjataan kelompok militan tersebut Klaim ini diumumkan oleh IDF pada minggu 7 Januari atau pertempuran memasuki bulan ketiga Pasukan Israel menemukan program peluru kendali ketika menyerbu situs Hamas di dekat lingkungan Darat Judantufah di Kota Gaza Tepatnya di sebuah pabrik senjata bawah tanah Tentara menemukan komponen yang membuktikan bahwa Hamas belajar di bawah bimbingan Iran Tentang cara mengoperasikan dan membuat komponen presisi dan senjata strategis Militer juga membagikan gambar yang diduga sebagai musim roket dan hulu ledak rudal jelajah yang dikembangkan oleh Hamas Meski sangat luas, budan proyektul Hamas itu diperkirakan sebagian besar terdiri dari roket tak berpemandu Dimana hanya ada peluru kendali anti-tank dan drone peledak kecil yang digunakan dalam jarak dekat Sementara roket berpemandu, drone bawa air dan rudal atau pesawat tidak efektif melawan pesawat Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!